Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pas lihat foto hitam putih yang diunggah sama akun Desire Prison, ngerasa kaget gak? Kok ada seorang pria berhidung babi? Ets et, tenang guys, ini bukan foto manusia jadi-jadian kok. Foto ini merupakan salah satu karakter dari anime keluaran Studio Ghibli, yakni Porco Rosso, si manusia babi. Nah, orang ini lagi meranin toko tersebut. Ngerasa aneh sekaligus takut gak sih liat foto satu ini? Sekilas sih kayak alien ya? Atau emang jangan-jangan ini alien? Eh, bukan guys. Percaya atau enggak, tapi ini merupakan pakaian selam zaman dulu. Hihihi, beda banget ya sama kayak yang sekarang. Kalau sekarang malah lebih simpel dan kelihatan manusia banget. Kalau kalian kira foto ini merupakan kostum Halloween, salah banget guys. Karena menurut informasi yang mimin dapet dari tribun, ternyata pakaian aneh yang lebih mirip kayak kostum burung ini sebenarnya merupakan kostum dokter wabah yang dianggap bisa melindungi tubuh dokter dari ancaman penyakit. Maklum, dokter wabah sering banget kontak langsung sama pasien yang mengidap penyakit aneh sekaligus mematikan. Dan for your information, topeng berbentuk paruh burung ini memiliki fungsi utilitarian karena paruh itu penuh dengan zat berbau kuat seperti ambergris, mint, atau kelopak mawar. Ketika zaman sekarang, model wanita harus dengan jelas memperlihatkan wajah cantiknya, tapi beda sama model vintage yang diunggah sama akun Earthly Mission. Anehnya, sejumlah model berpakaian seksi ini justru harus memakai penutup wajah yang sekilas mirip maling. Keliatannya sih, foto yang diunggah sama akun Yuslin Q mirip kayak karakter kartun Mickey Mouse ya. Tapi anehnya nih, kacamata aneh ini digunakan sama tentara. Hmm, lucu sekaligus aneh sih. Kira-kira fungsinya apa ya guys? Ternyata guys, yang lagi pakai alat ini adalah tentara. Dengan alat ini, mereka bisa mengenali suara-suara pesawat terbang atau pesawat perang musuh yang akan datang saat perang dunia. Ada yang paham gak sama foto aneh yang diunggah sama akun Franklin Mong ini? Disini terlihat ada anak kecil pakai kacamata aneh, dan disampingnya ada robot menyeramkan. Hmm, kira-kira apa hubungannya ya guys? Ada yang tahu gak? Mungkin kalian bakal ngira kalau foto wanita yang diunggah sama akun Liberius Bor ini lagi pakai kostum buat karnaval. Percaya atau enggak, tapi kenyataannya pakaian yang dikenakan wanita ini merupakan baju pengantin wanita Slovakia di zaman dahulu. Hmm, berat gak ya hiasan kepalanya itu? Pasti kalian bakal ketawa ngeliat foto yang diunggah sama akun Enri Neljubov, soalnya ada sesuatu yang aneh nempel di belakang bokong-bokong pria ini. Ternyata nih, benda aneh yang nempel itu merupakan kursi pemerahan yang biasa digunakan oleh pemeras susu di Jerman. Kursi ini dianggap praktis karena pemeras susu bisa duduk di mana aja tanpa harus bawa kursi tambahan di tangannya. Secara kan udah sibuk bawa ember. Sumpah deh, foto hitam putih yang diunggah sama akun Flawan Inggris ini nyerumin banget ya. Apalagi ada seorang wanita pakai sesuatu yang aneh di kepalanya. Dan belum lagi ada benda tepat berada di depan matanya guys. Hmm, sakit gak ya? Aduh, bentar-bentar. Liat foto yang diunggah sama tim Jimmy Joe. Mimin jadi heran. Ini apa ya yang dipakai sama wanita satu ini di wajahnya? Keliatannya sih kayak es batu, masker wajah atau apa sih? Ada yang tau gak? Pasti kalian gak bakal nyangka kalau foto yang diunggah sama akun Smith JGXXX merupakan penampakan dari pakaian diving alias selam zaman dulu. Bentar, kalau orang pakai baju ini bisa nyelam tapi bisa balik lagi ke daratan gak ya? Kayaknya berat banget soalnya. Sumpah, absurd banget deh foto yang diunggah sama akun Denly ini. Bilangnya sih pakaian pelindung plastik. Kira-kira fungsinya apa sih guys? Ngerasa aneh gak sih sama foto yang diunggah sama akun tim Joe ini? Soalnya disini terlihat ada seorang pria sedang mengetik dengan mesin ketik. Hiyalah, masa mesin cuci? Tapi wajahnya memakai masker bulat aneh gini. Ternyata guys, tabung scuba itu ia gunakan untuk mengurangi suara dari rekan kerjanya agar dia bisa fokus kerja. Wah totalitas banget sih babang. Zaman sekarang kan pasti ada orang yang sering banget pakai masker dari kain. Tapi anehnya foto yang diunggah sama akun Atlantik ini ngeliatin. Ada sejumlah wanita zaman dulu pakai masker dari plastik yang bentuknya mengkerucut. Katanya sih buat ngelindungi dari polusi. Lah, ini kalau ketemu temen gak bisa cipika-cipiki dong. Gimana guys, fotonya? Sukar dimengerti kan? Mimin aja kadang bingung. Apalagi kalian. Untungnya gak ada ya di jaman sekarang. Kalau ada, eh bagaimana? Dari banyak yang sama. Tepetika kalian. Keputus. 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 Keputus.